hai hai oke Halo selamat siang dengar suara saya ya Hai dengar suara saya Halo selamat siang Hai Bak Nur Hayati Oke sip kita mulai kelas aja hari ini eh ini saya mau oke eh melihat melihat ya melihat ini PowerPoint saya melihat PowerPoint saya oke ini PowerPoint saya bisa dilihat ya oke eh hari ini kita masuk ke pertemuan ke kelima ya pertemuan kelima eh Hai buat saya mau pastikan dulu apakah powerpointnya bisa terbaca Hai bisa melihat PowerPoint saya wah ini Facebook saya itu saya afkan dulu ini mengganggu tentang centing tentang centing hai 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 Oke, powerpoint saya bisa dilihat Terima kasih Powerpoint saya bisa dilihat mbak Karena saya harus tayangkan powerpoint supaya villagersnya lebih enak Kalau saya cek saya opkan ini ya videonya Halo selamat siang Kalau tidak ada jawapan ini Kalau sekarang sudah bisa lihat Slide powerpointnya Belum, atau saya coba ulangin lagi ya Saya stop sharingnya Kemudian saya coba sharing lagi Sebentar Semoga ini berhasil ya Mbak Nur Hayati Masih bersama saya ya Mbak Siti Bu Siti Rahayu Oke, Masih yang juga Ini ya yang saya mau tayangkan Portpointnya Terlihat gak ini Oleh teman-teman disini Oke Gimana ini sudah terlihat Bu Siti Rahayu Bisa melihat powerpoint ini bu Ini bisa terlihat Oleh teman-teman semua juga Mbak Titin Bisa lihat powerpoint saya mbak Oke, bisa ya Oke, saya lanjutkan Jadi Hari ini kita akan Masuki satu modul baru Yaitu segmentasi pasar Pemilihan target pasar Dan penentuan posisi merek Jadi ini kalau istilah kerennya Kita singkat STP Segmentasi Targeting Dan positioning Jadi kalau kita Lihat di ini Peta kompetensi Di peta konsepnya Jadi minggu lalu Kita sebetulnya Sudah belajar disini Di ini ya Di Ini saya Slide show aja Oke Ini Kita hari ini Akan belajar tentang ini STP ini Segmentasi Pemilihan pasar Sasaran Targeting dan Penentuan posisi merek Atau positioning Nah Rencana Pertemuan selanjutnya Kita akan bahas ini Strategi produk Dan strategi harga Selanjutnya Pertemuan berikutnya Adalah strategi promosi Dan strategi bisnis Dan Minggu terakhir ini Sepertinya Kita akan bahas Tentang dua Topi terakhir Dan minggu lalu Kita sudah bahas ini Nanti jika waktu Tidak memungkinkan Sepertinya memang Tidak memungkinkan Kita untuk Menelesaikan materi Semuanya Saya akan coba Untuk Buat Rekaman Video rekaman Nanti saya postingkan Di Di Youtube Jadi Mungkin Kalau ada waktu Silakan Nanti teman-teman Di sini Untuk Mendownload Videonya Dan Mempelajarinya Sendiri Karena Saya pikir Pertemuan-pertemuan Kita nanti Akan jauh lebih Efektif Kalau kita pakai Untuk Membuat Apa Latihan Saya akan buat Latihan Oke Hari ini Kita akan fokus Ke ini ya Ke segmentasi Pasar Pemilihan Pasar Sasaran Dan Penentuan Posisi Merak Sebelumnya Saya mau Sebelum masuk Ke materi STP ini Saya mau Membahas 10% Materi Yang kemarin Kita belum Sempat Selesaikan Dikeminkan Kita terputus Nanti Saya akan Bahas Sedikit Sebelum Masuk Ke STP ini Oke Hari ini Kita akan Belajar Segmentasi Targeting Dan Positioning Pada bagian A ini Akan Dijabatkan Lagi Ke 6 Poin Berikutnya Ini adalah Strategi Relationship Ini salah satu Strategi yang Boleh dikatakan Strategi baru Di dalam Strategi Pemasaran Apa itu Strategi Relationship Nanti Nanti kita akan Bahas Sama-sama Ini Kerennya Adalah CRM Customer Relationship Management Dan yang Keren adalah Kepuasan Pelanggan Nah Ini Sebetulnya Saya mau Sisakan Waktu 15 Menit Untuk Bahas Materi Minggu Lalu Yang belum Selesai Kemudian Kita akan Cocokkan Tugas Tugas Yang 25 Soal Itu Yang Sudah Dikejakan Sama-sama Sebetulnya Saya gak Mengharuskan Untuk Dikumpulkan Karena Sebetulnya Ini Cuman Untuk Latihan Tapi Nanti Kita Akan Bahas Alokasi 15 Menit Kemudian Saya akan Kasih Lagi Satu Tugas Baru Tugas Tiga Tugas Dua Itu Yang Kemarin Saya Minta Untuk Buat